Intro Ya, ya Kan, bunda mau angon 2500 ekor bebek nih Kebayang gak sebenernya Angon bebek sebanyak ini Wow, banyak pol bun Seru banget ya Masih ada peternak bebek yang angon hewannya dalam jumlah ribuan Mirip romongan study tour ya Setiap jam 7 pagi Bebek-bebek disini mulai tuang kanan untuk diangon teman Eh, jangan ricu gini dong Pelan-pelan, semua pasti berangkat kok Nah, karena lokasi angon hari ini lumayan jauh Jadi 2500 ekor bebek ini jalan-jalan pakai mobil dulu Cieee Berang-berang bawa berkat Berangkat Pasunan, langkah tidak maju jalan Yo, ayo-ayo yang tertib ya Jangan sampai temannya terinjak-injak Ingat, apa tujuan kita datang kesini Cepat sekali Waktunya kalian cari makan Se-u-u-u-u-u-s-nya Selain positif dari segi bisnis Ternyata bebek yang diangon itu lebih sehat loh teman Karena bebek rutin bergerak dan mengonsumsi makanan organik dari sawah Oh iya, gak perlu khawatir anggota bebek ada yang nyasa ikut kelompok lain ya. Sebab, jika bukan anggota kandangnya, bebek pun tidak akan masuk dan menerima anggota baru. Pasukan balik kanan jalan! Wih, gak berasa ya sekarang sudah waktunya pulang ke kandang. Bebek-bebek petelur ini juga nampaknya sudah kenyang, teman. Hayo, siapa yang kagum melihat kekompakan baris-berbaris bebek? Ternyata sifat terti berbaris ini bukan sifat alamnya bebek. Tapi ini semua karena bebek mempunyai pinta suka meniru. Mereka akan bersikap seperti yang dilakukan kawanannya, termasuk berjalan dan mencari makan. Maka dari itu, bebek bisa kelihatan sangat kompak. Satu, dua, tujuh, dua belas, dua puluh. Aduh, tadi sudah sampai berapa ya? Yah, hutung dari awal lagi deh. Mas, segini banyaknya, sekarang hitungnya gimana? Ini yang nanti sampai kecilin yang langsung dihitung jumlahnya. Dua-dua, yang hitungnya kepalanya. Dia hitung kepalanya? Kan, kalau budayang itu yang pusing, nggak bisa. Terus, kalau ada yang hilang, gimana mas? Nggak mungkin, soalnya sehat semua. Kalau yang hilang itu biasanya yang nggak sehat. Oh, ketinggalan? Iya, kalau ada yang hilang. Oh, kan gitu. Ternyata semua bebeknya sehat, jadi nggak ada yang hilang, nggak ada yang ketinggalan. Walah, butuh skill khusus nih untuk menghitung kepala bebek yang jumlahnya ribuan dan nggak bisa diam seperti ini. Kalau gitu, otan serahkan ke paman aja deh. Swing, swing. Asik banget nih, sob. Kayak lagi main prosotan di waterpark. Loh, ternyata memang betul, teman. Bebek-bebek ini meluncur untuk langsung berenang di kali. Mereka diarahkan mandi di kali untuk membersihkan badan setelah seharian main di sawah. Padahal bebek itu kan tidak bisa berkeringat ya. Justru itu, teman. Karena bebek tidak mempunyai kelenjar keringat, ia cepat merasa panas dan gemar meninginkan tubuhnya dengan berenang. Belum afdol yang ngomongin bebek petelur kalau belum melihat pandemnya. Ayo bun, saatnya kita panen telur bebek. Teman, sama seperti angon. Mengambil telurnya pun dilakukan setiap hari. Eh, otan jadi keder nih ikutin bunda ambil telur. Tan, ternyata untuk mengambil telur bebek ini ada triknya. Kita harus mengitari dari pinggir kandang. Untuk menghindari bebek stres. Karena kalau stres, bebek-bebek itu tidak akan bertelur. Walah, otan pikir bunda dan bari emang seneng muter-muter. Akhirnya selesai juga. Tinggal masak rawannya kan ya. Asik. Astaga, apa yang terjadi? Siapa yang tega membuat kamu begini, sob? Sungguh berat hati untuk otan beritahu fakta satu ini, teman. Bebek memang tidak kanibal dan hidup berkoloni dengan kompak. Namun, jika ada bebek yang lemah, dia pasti akan tertindas. Bukan karena saling serang, tapi saat berlari, bebek akan tega menindih teman yang lebih lemah hingga tak berdaya. Lupakan yang sedih-sedih. Lebih baik kita lihat nih kekompakan para bebek. Coba teman, perhatikan baik-baik ya. Bunda Iin lagi coba memelah lautan bebek tuh, teman. Tapi apa yang akan terjadi? Nah, Tan. Meskipun Bunda udah pisahin, tapi mereka akan kembali lagi. Karena mereka satu koloni. Yuhuu! Seratus jempol buat kekompakan para ungas ini deh. Di luar sepat sekomparnya yang bisa menindas kawan, bebek lahir sebagai ungas berjiwa sosial. Hidup berkoloni dan sulit dipisahkan dari kelompoknya. Lah, 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 lah. Kalian ini anak bebek atau anak kambing sih, Sob. Kok rebutan makan daun? Loh, ternyata Bunda Iin toh yang kasih makan daun. Mentang-mentang masih anak-anak harus makan sayur ya, Bund? Gini, Tan. Ini daun pepaya. Daun pepaya itu berhasil untuk menjaga stamina anak-anak bebek ini. Biar tetap sehat. Oh, jadi daun pepaya ini ibarat vitamin versi murah untuk kesehatan bebek. Sebetulnya, pemberian daun pepaya ini juga boleh dikonsumsi bebek dewasa. Namun, alangkah baiknya jika makanan suplemen ini diberi sejak kecil. Sebab daun pepaya kaya manfaat lho. Cocok untuk meningkatkan berat badan bebek yang berusia kurang dari 21 hari ini. Selain itu, bisa mengatasi penyakit cacingan dan parasit lainnya. Walaah, pantas pada rebutan. Semuanya mau ikut sehat kan? Mantap! Ya, bun, ya. Otan dan teman di rumah juga dengar kok. Nggak usah pakai pengarah suara juga, kak Lek. Otan pede banget deh. Padahal bunda bukan manggil kita, teman. Nih, bunda lagi berusaha mengarahkan ribuan bebek ini dengan pengarah suara. Sebetulnya ketika diangun, bebek itu lebih pekat terhadap suara atau gerakan dari tongkat bambu ya. Nah, dari dua percobaan yang bunda lakukan, ternyata bebek memiliki respon yang berbeda. Reaksi bebek sama-sama bergerak. Namun dengan tongkat bambu, gerakan bebek lebih kompak dan menuju satu arah. Tapi jika hanya diinstruksikan lewat suara, bebek bergerak tak terarah. Jadi teman-teman paham ya, kenapa para peternak selalu membawa tongkat bambu? Bukan karena sakti, tapi lebih efisien untuk mengangun ribuan bebek ini. Pemirsa, dapat otan laporkan ribuan pendemo semakin memadati kawasan kandang bebek Sunnardi. Aksi demonstran ini dipicu karena isu pakan yang cepat habis, sedangkan mereka tidak kenal kenyang. Weleh-weleh, ini namanya kalian yang raku, Sob. Bunda ingin sampai kelimpungan nih kasih makan para pendemo. Eh, para bebek. Nah, tahukah teman, jika bebek bukan pemakan padi atau biji-bijian saja, ternyata hewan ternak satu ini merupakan pemakan segala alias omnivora. Sesekali bebek juga mengonsumsi serangga atau cacing lho. Ayo, makan ini nih, semua kebahagiaan. Makan, 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 makan. Jangan lupa, yuk. Juh, Sob, nurut kata bunda. Ayo, semuanya tertip. Ayo, makan, makan, makan.